Kerja, bisnis, jadi mohon maaf ya, saya mau nyemangati teman-teman saya, jangan berhenti karena hutang, jangan berhenti karena masalah, jadi hutang itu kalau kita pikir gak nyelesain masalah, maju aja terus, kerja terus, kerja usaha ikhtiar, kerja usaha ikhtiar, ini masalahnya jangan dipikir, biarin masalah ada, masalah teman diadakan untuk ada, itu bagian tadi proses kehidupan yang harus dilewati, masalah ada gak masalah, karena aku akan terus usaha, kerja usaha kerja, jalan terus, itu sisi manusianya, nah sisi religinya, ikut pengajian, solat 5 waktu, bukti sama orang tua, dan seterusnya, kan sudah paham, saatnya praktek, jangan jadi manusia yang lembek, manusia yang lemah, manusia yang tidak kuat, harus penuh semangat, bayangkan, akhir Desember harus lunas, setiap Jumat Pak Novel harus bayar 250 juta, Alhamdulillah, malam hari ini masih ngajar depan kalian dengan semangat, saya tidak mengatakan, sorry bro, aku memikirnya hutang, gak ada, gak atau, betul-betul, atau saya mengatakan, saudara-saudara, sungguh sangat mengkhawatirkan, tinggal 4 minggu lagi, masih kurang 1 miliar lebih dikit, ini kalau tidak lunas, bahaya saudara-saudara, nasib bangunan kita, saudara-saudara, aku gak tahu ngomong-ngomong, pernah barusan ini, kalian tidak atau ya, semangat, belajar, ngajar, gitu kan, kasih makan, terus gitu, usaha ikhtiar, gak usah dipikir, masalah itu diadakan untuk ada, untuk membangun kita menjadi manusia yang luar, biasa, tanpa masalah, anda bukan siapa-siapa, dengan masalah, anda jadi manusia yang luar, biasa, katakan pada masalah, engkau bukan masalah, karena setiap masalah, pasti selesai, buktinya, bertahun-tahun aku bermasalah, nyatanya masalah, pergi, akunya masih ada, oh iya betul ya, betul-betul, mas Rio, bagian ini nanti dipotong, taruh Instagram, gak ada yang punya kalimat begitu, betul kan, jadi bilang masalah, oh gak apa-apa, ada masalah, orang-orang biasa, masalah itu memang harus, ada manusia hidup, gak mau masalah, silahkan pindah ke tempat yang penuh masalah, apa itu, alang kubur, begitu masuk, langsung menghadapi masalah, menrob, bukan langsung ditakuk malekat, gak bisa menjawab, masalah, kalau menyelesaikan masalah dengan malekat, selesai, kamu akan hidup tanpa masalah, jadi pilih mana, pilih segera selesai masalahnya, atau biar masalah ada, ya biarlah masalah itu selesai, gak selesai, gak usah dipikir, yang penting tetap ikhtiar, karena dipikir yang gak selesai, dikerjakan yang gak selesai, kalau belum waktunya, selesai, tapi kalau kita kerja terus, usaha terus, ikhtiar terus, masalah ini nanti pada waktunya akan selesai, dan kitanya tidak terpengaruh oleh masalah, untuk mengatakan, okei, namun Writeah-Mindah. .." Terima kasih.